Hai sahabat, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti sudah pernah Tutsugi paparkan pada konten-konten sebelumnya, ketika Gajah Mada menyerang Bali, ia mengerahkan pasukan besar-besaran yang dipimpin oleh para Arya. Dan setelah berhasil menaklukkan Bali, para Arya yang semula menjadi pimpinan pasukan Kerajaan Majapahit, sebagian besar menetap di Bali bersama sebagian pasukannya. Mereka diberikan kedudukan atau jabatan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Mereka itu adalah Arya Kutawaringin yang ditempatkan di Gel-Gel, Arya Kenceng di Tabanan, Arya Pudak di Kabo-Kabe, Arya Delancang di Kapal, Arya Sentong di Pacung, Krian Punta di Mambal, Krian Jerudeh di Temukti, Krian Tumenggung di Petemon, Arya Surawangbang di Sukahat, Arya Cengkerong di Jemberana, dan Arya Pemacekan di Bondalem. Mereka semua ditetapkan oleh Mahapati Gajah Mata sebagai penguasa di daerahnya masing-masing. Dalam bukunya berjudul Baban Pasek Mahagotra Pasek Sanak Sabter Si, Jerobangku Gede Ketutsebandi menyebutkan bahwa setelah dijemput oleh Arya Kuda Panulin alias Arya Kuda Pengasi, Gajah Mata kembali ke Majapahit bersama Arya Damar dan sebagian pasukan Majapahit. Sayangnya, para Arya dan pasukannya yang ditinggalkan di Bali sebagai penguasa daerah belum dapat diterima oleh orang-orang Bali secara keseluruhan. Mereka hanya dapat mengendalikan daerah yang diduduki masing-masing. Semua itu disebabkan oleh rasa dendam dan sakit hati orang-orang Bali yang baru saja ditaklukkan oleh Majapahit. Mereka masih mengakui Sanak Saudara Kipate Ulung sebagai pimpinan mereka. Dengan demikian, situasi Bali masih dalam keadaan tidak menentu karena pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu serta kehidupan sehari-hari tidak teratur. Kipate Ulung yang merupakan keturunan Sabtarsi dan bekas patih pada pemerintahan Raja Bali Seri Gajah Waktar alias Seri Astasura Ratna Bumi Banten tidak sampai hati melihat Bali dalam keadaan porak-poranda. Ia menyadari bagaimana perasaan orang-orang Baliaga yang ditinggalkan oleh pimpinan yang sangat mereka cintai dan hormati, yaitu Seri Gajah Waktar yang gugur bersama hulu balangnya di medan pertempuran. Tidak mampunya para area menjalankan tugas yang diberikan oleh Mahapati Gajah Mada merupakan beban moral bagi Kipate Ulung dan Sanak Saudaranya. Mereka khawatir jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, maka Bali akan jatuh ke dalam kehancuran. Atas prakarsa Kipate Ulung kemudian berangkatlah perutusan dari Bali ke Majapahit untuk menghadap Raja. Perutusan itu langsung dipimpin oleh Kipate Ulung yang anggotanya terdiri dari Sanak Saudaranya antara lain, Igusti Pangeran Pasuk Tuhjiwa, Igusti Pasuk Padang Subadra, Igusti Bendesa, dan lain-lain. Setelah diadakan pembicaraan dari hati ke hati antara perutusan dari Bali dengan Raja Majapahit didampingi oleh Mahapati Gajah Mada dan patih lainnya, Raja Majapahit memutuskan menyerahkan kekuasaan atas pulau Bali kepada Sanak Saudara Kipate Ulung untuk sementara waktu, sebelum Raja Majapahit berhasil mengangkat seorang adipati untuk Bali. Perutusan itu pun kembali ke Bali. Setibanya di Bali, segera diadakan pesamuan atau rapat antara Sanak Saudara Kipate Ulung dengan tokoh-tokoh orang Baliaga. Di dalam pesamuan itu disepakati secara bulat untuk mengangkat Igusti Agung Pasuk Gel-Gel sebagai pimpinan pemerintahan di Bali yang berkedudukan di Gel-Gel dengan gelar Kiai Igusti Agung Pasuk Gel-Gel. Pengangkatan itu berlangsung pada tahun 1343. Pada waktu itu keadaan Bali masih porak-poranda akibat peperangan yang baru lalu. Orang-orang Baliaga masih menyimpan rasa permusuhan terhadap para arya dan pasukannya dari Majapahit. Namun, dengan kemampuan yang dimilikinya Kiai Igusti Agung Pasuk Gel-Gel berangsur-angsur dapat menghilangkan rasa permusuhan itu. Persatuan dan kesatuan mulai tampak terwujud sehingga pemerintahan dapat berjalan seperti yang diharapkan, walaupun di sana-sini masih perlu dibenahi dan ditingkatkan demi kesejahteraan rakyat Bali secara menyeluruh. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan pemerintahan di Bali, di samping dibantu oleh sanak saudaranya, Kiai Igusti Agung Pasuk Gel-Gel juga didukung oleh tokoh-tokoh orang Baliaga, serta memperoleh simpati dari para arya yang datang dari Majapahit. Setelah beberapa tahun, Kiai Igusti Agung Pasuk Gel-Gel memegang tampuk pemerintahan di Bali, Kipati Ulung dan sanak saudaranya berangkat lagi ke Majapahit untuk memastikan apakah Raja Majapahit akan menetapkan seorang adipati untuk daerah Bali. Mengenai hal itu, Mahapati Gajah Mada memberi isyarat bahwa tidak lama lagi Raja Majapahit akan mengangkat seorang adipati untuk Bali. Kemudian, pada bulan Oktober 1350, di Majapahit dilantik enam orang adipati secara bersamaan, yaitu Sri Juru untuk Belambangan, Sri Bema Sakti untuk Pasuruan, Arya Kuda Panolen alias Arya Kuda Pengasih untuk Madura, Arya Damar untuk Palembang, Sri Kepakisan, seorang wanita untuk Sumbawa, dan Sri Kersnah Kepakisan untuk Bali. Dengan diangkatnya Sri Kersnah Kepakisan sebagai adipati Bali, maka pucuk pimpinan pemerintahan Bali berpindah tangan dari Kyayi Agung Pasok Gel-Gel ke Sri Kersnah Kepakisan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Kyayi Agung Pasok Gel-Gel atas Bali setelah berlangsung selama tujuh tahun. Demikian upaya yang telah dilakukan oleh Kepati Hulung untuk menyelamatkan Bali sebelum ditetapkannya seorang adipati untuk Bali. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Rahayu. Terima kasih telah menonton!